Assalamualaikum Menurut Sudarsono pada tahun 2014 mengungkapkan bahwa gambar ilustrasi ialah gambar yang menjelaskan jalan suatu cerita atau naskah tertulis Inilah beberapa jenis teknik gambar ilustrasi Ada realis, surrealis, kartun, karikatur, japan style, america style, pop art, dan fotografi Mari kita lanjutkan untuk penjelasannya Ini yang pertama teman-teman Ada teknik realis Yaitu gaya gambar yang merujuk pada kesamaan objek yang digambar nyata dan benar ada Contohnya pada buku Ruby bisa terbang Buku ini sangat cocok untuk anak-anak ya Karena ilustrasi dan teksnya itu sesuai dengan yang ada Nah contohnya itu pada gambar bebek yang sedang menduduki telurnya Dan ada ayah serta ibu bebek Nah kalian bisa mengamatinya ya teman-teman Ini teknik yang kedua Yaitu surrealis Pengertiannya adalah gaya gambar menitibaratkan pada fantasi atau khayalan Tidak nyata, misteri, dan menggunakan pendekatan dengan gaya metafora Gaya hiperbola, serta humanoid Nah pada contoh buku ini adalah buku cerita Malin Kundang Mengapa saya mengambil contoh ini? Karena disini dijelaskan bahwa Malin Kundang sedang bermain dan tersandung batu Padahal pada ilustrasinya dia tidak tersandung Nah selanjutnya pada halaman kedua Malin Kundang diobati sama ibu Tapi disitu tidak menggambarkan ibu sedang mengobatinya Yang ketiga Yaitu kartun Kartun adalah gaya gambar yang memiliki kesan fun Lucu, penuh warna, dan menarik untuk dilihat Karikatur adalah gaya gambar di mana proporsional tokoh atau objek tidak dihiraukan Biasanya kepala tokoh lebih besar ketimbang tubuhnya Termasuk tangan dan kaki Karikatur lebih menonjolkan detail sebuah wajah Namun tetap syarat ekspresi Berikutnya Japan Style Adalah gaya gambar yang merujuk kepada gaya gambar manga atau komik Jepang Cirinya terkenal dengan mata besar si tokoh Corak rambut kaya warna Hingga gestur tokoh tidak wajar Atau normal sesuai keadaan kehidupan nyata Nah ini ya teman-teman Contoh buku Japan Style Yang ketujuh Ilustrasi bergaya Amerika Gaya gambar di mana merujuk kepada gaya gambar Amerika Kebanyakan mengenai heroisme Dengan ciri tubuh si tokoh penuh otot Muka si keempat Dan efek kadangkala berlebihan Nah untuk contoh ilustrasi gaya Amerika Saya mengambil contoh The 15th status contest Ini ya teman-teman contohnya Pop art Gaya gambar yang saling menidik objek satu dengan objek lainnya Dan terkadang objek itu tidak berhubungan sama sekali Namun dapat memberi makna juga arti Pop art dapat berupa foto-foto maupun ilustrasi-ilustrasi Keduanya digabungkan bersama-sama Tentu dengan efek yang membuat gaya ilustrasi ini mudah untuk dikendalikan Dikenali bukan dikendali Maaf ya salah teman-teman Nah ini adalah contoh buku pop art Buku pop art ini tidak hanya untuk cerita ya teman-teman Tapi juga dapat digunakan sebagai buku bahan ajar Seperti ini contohnya Mengenalkan budaya-budaya Indonesia kepada anak-anak usia dini Sangat mudah dan mendukung sekali Fotografi Ini yang terakhir ya teman-teman Yaitu gaya gambar dengan menggunakan penggabungan beberapa foto Sampai menjadi sebuah desain ilustrasi Gaya ilustrasi ini tak kalah kuat dengan gaya ilustrasi dengan menggunakan handmade Gaya ilustrasi ini lebih banyak digunakan di dunia desain grafis dewasa Inilah contoh dari buku fotografi Yaitu memiliki ciri-ciri Satu memiliki panel yang digunakan untuk membatasi setiap adegan Dua terdapat narasi yang berfungsi untuk menjelaskan gambar ilustrasi Dan tiga terdapat gambar ilustrasi yang berfungsi untuk mendukung narasi Sekian ya presentasi yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat Dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh